hai oke guys selamat siang ketemu lagi dengan di channel saya yaitu channel Bonculap ya Insyaallah kali ini saya akan berkunjung ke rumahnya bapak cucun ya pakar bonsai Kiara dolar baik nih kita akan tanya-tanya apa ya ini banyak sekali teragamnya macam-macamnya dan hasilnya pun luar biasa banyak sekali Coba kita lihat iya udah ada nah ini ini adalah Kiara Kiara yang di stek atau dikawinkan dengan Kiara dolar ini sepertinya bonsai bonsai taman ini kalau kita lihat bentuknya ini bonsai taman banyak sekali disini koleksinya koleksi bonsai bapak cucun ini luar biasa ntar kita temui temui itunya bapak cucunya nih nih mantap nih bro ya mantapnya luar biasa ini sudah biang kalau ini biangnya posisinya berani udah jadi kalau dihargakan kira-kira nih kalau seluruhnya ini hampir kurang lebih lah sekitar 2 jutaan lah tapi enggak tahu ya kita tanya ke yang punya nya oke tuh ya hahaha tuh lagi kayaknya lagi ngucek kopi dulu kita tunggu sebentar ya kita sementara kita lihat-lihat dulu nih koleksinya ini banyak sekali nih sekitar kurang lebih ya kalau seluruhnya ini hampir tiga puluhan ya tiga puluh koleksi ini hampir 90% koleksinya yaitu kiara-kira dolar lihat bro tuh ya mantap nih yang ini tuh waduh ini baru kayaknya nih sekitar lima bulan atau enam bulan ini sepertinya kalau kita lihat dari apa namanya setekan atau kawinan ini tiara dolar ini kurang lebih eh empat atau lima bulan ini tapi lebih jelas lagi tar kita tanya ke bapak cucunya ya lihat-lihat dulu ini luar biasa mantap ya ini eh kiara nih ini kiara tapi kalau kita lihat ini ini kayaknya bonggolnya nih bonggol kiara biasa-rakernya sudah wah bagus banget nih juga akarnya rapat dan tapi ini sama usianya atau umurnya dengan yang tadi kurang lebih kira-kira nih kalau misalnya ini sempat atau lima bulan oke tuh kita temui bapak cucunya oke Bapak cucun selamat siang waduh lagi ngopi gimana nih kabarnya ini baik-baik Alhamdulillah ya mantap nih kita ngapain nih bapak di sini sedang duduk aja nih sedang duduk tapi saya lihat tadi lagi apa nanya lagi burus-burus ini nih ini kira-kira tumbuhan apa nih nggak tahu itu saya coba itu dapat temukan tadi di pinggir-pinggir rumah ini lebih banyak sekali ini kayaknya bagus sekali nih tapi namanya belum belum tahu ya kita tahu ini kita lupa dulu ya coba tahu bagus mudah-mudahan ditumbuhan eh sahabat bonsai ya mudah-mudahan ditumbuhan yang langka atau bagus dan bisa dijadikan bonsai eh Pak cucun kita ini mau tanya-tanya dulu nih tentang ini masalah apa nah bonsai ini motifnya bonsai ini yuk kalau kalau boleh tanya-tanya dollar ya biara dollar biara dollar biara dollar ini ada dua masanya ini tuh lihat bro mantap ini ini beda ya tapi kalau misalkan bagusnya ngembang saya ini cepet tumbuh ribun gitu guys ini perbedaan nih perbedaan kira dollar dengan ini juga termasuk kira dollar cuma berbeda bentuk doang nih kalau ini agak itu bentuk daunnya tuh kalau tebel dan dirinya sama sih tidak sama dengan yang ini sama cuma perbedaannya kalau yang ini kayaknya nih yang ini kira dollar eh ceweknya nih ya kalau kalau saya kasih nama ini kira dollar ceweknya kenapa saya bilang cewek ini bentuknya bulat nih agar Bing itu melar ya badannya kalau kalau perempuan melar gitu kalau yang ini lonjong nih lonjong seperti apa namanya daun aku ya santigi lah santigi ini seperti ini tapi termasuk jenis kiara juga ini kira dollar eh Bapak cucun ini kira-kira yang ini usia berapa tahun ini umurnya nih umurnya umurnya baru kemarin ini sekitar tiga bulan aja kalau lima bulan itu bulan ya patah nah ayam patah ini katanya guys patah ini kena ayam-ayam hingga kesini kayaknya ini ayam jalur nih ini tiga bulan yang lain kalau tutup kalau kita lihat yang ini nah ini nih nih ini luar biasa nih ini sekitar tiga tahun ini udah tiga tahun teman ini dari batang bukan dari akar makanya kayak tumbuh kayak gini nih kita tumbuh kalau perbedaannya ya batang dengan akar itu kalau batang tumbuh ya kalau akar nggak bakalan nggak bakalan nih guys katanya nih perbedaan antara kita tanam apa namanya bahan bonsai akar dengan batang ya kalau batang itu kalau batang katanya akan tumbuh tunas tapi kalau kita tanam akar tidak tumbuh tunas itu perbedaan kalau kalau untuk perbedaan akar dengan batang itu mudahan yang mana itu kira-kira kalau mudah-mudahan batang ya kalau batang tetap tumbuh gitu kalau bagus-bagus akar ini kalau akar ini nggak bakalan enak merawatnya ini kira-kira nih kalau kita dihargakan nih Bapak Jusun nih kalau kita dihargakan ini kira-kira berapa duit nih yang ini nih nih maka reaktif lah terlalu cukanya gitu kalau harga dipastikan ini bisa-bisa apa namanya bisa melawan tinggi atau rendah gitu ya tergantung ini dengan 51 juta memasuk ini ini guys nih bangsa yang ini bangsa taman ya bangsa taman ya Pak Jusun ya bangsa taman ukuran ini yang usia tiga tahun nih kalau dinominalkan kisaran 1 juta 1,5 juta juga ini mulai rindang kemudian daun-daunnya pun sudah mulai tertatak ya sudah mulai tertatak mantap kemudian akarnya juga udah mulai keluar dan punya karakter tersendiri nih nih ada karakternya hasil 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 setek batang kalau ini katanya hasil setek batang bukan akar nah karena kalau akar ini tumbuh kalau di atas kemudian apa kalau bahasa ini nyusul menyusul akar-akarnya ini hasil dongkelan nih oke ini katanya guys ini hasil dongkelan oke betul banget nih hasil dongkelan karena terlihat dari akar ya akarnya sudah batang dengan akar ini sudah lumayan nih akarnya udah apa dari sananya sudah seperti ini akarnya atau ini hasil di sini kalau dari sananya ini jadi kalau lama kalau kalau tanam ini tanamnya lama kayaknya ini kisaran sampai empat tahunan ada ini kalau batang-batang akar sampai sini ini kira-kira usia empat tahunan ya kalau kita tanam dari kecil mungkin ya lama coba lihat guys coba lihat tuh akar-akarnya tuh wah mantap di luar biasa mantap mantap coba lihat tuh coba ini juga nih nih kalau yang ini akar apa batang nih bagi situ sama ini dongkelan ini bisa dongkelan tanya nih ini ada jadi nempel di batang-batang kayu ini saya ke bawah ditatang sama akar ya oke guys ini katanya yang ini berbeda nih berbeda motif beda akar juga kenapa karena kalau yang ini batang ini nempel di nempel di pohon di pohon yang lain di pohon yang lain makanya seperti ini kalau mungkin yang itu beda itu nempelnya di di tanah ya ya karena ini akar kelapa ini oke guys terima kasih nih udah menyaksikan apa namanya video saya di channel bonculap dan saya udah sedikit eh apa nanya-nanya ke bapak cucun beliau dalam ahli dan apa namanya fokus ke bonsai taman ya bonsai taman itu ukuran satu atau dua meter itu itu taman berbeda dengan bonsai kerdil kalau bonsai kerdil seperti ini jadi paling tinggi itu sekitar 50 cm ini masuk bonsai kerdil oke guys terima kasih sampai disini dulu untuk channel saya terima kasih sudah menaksikan jangan lupa share channel komen dan jangan lupa sub break oke terima kasih selamat menikmati